Jadi sosok ini tuh yang waktu itu pas kita pulang, dia tuh yang jadi burung mas Iya mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dewi Jayanti Dan kali ini saya ditemani oleh kameramen Mas Bawul ya mas Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat mbak Mbak Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga mas Alhamdulillah syukur nye mbak kalau mbak Dewi sehat Iya mas Jadi kali ini saya kan mencuri sebuah jalan Mas Bawul ingat gak waktu kita pulang penelusuran lewat jalan ini? Ingat sih mbak emang ada pembangun waktu itu kita cuma berdua lewat sini mbak Jangan sakit Iya mas jadi pas saya pulang dari jauhan itu ya Saya tuh kayak melihat ada burung terbang itu tuh besar banget Kan saya pikir itu merpati ya Burung terbang? Iya mas terbang Saya kira itu merpati Pas kita udah deket-deket Dia tuh bukan merpati mas Jadi dia tuh kayak langsung mencelok gitu ke pohon Pas saya lihat mukanya dia tuh mukanya kayak burung hantu gitu Tapi itu tuh besar mas Kalau burung hantu kan kecil Belum nanti kan paling se apa ya Kayak Sekitar berapa lah gede Tapi itu tuh kayak burung elang mas Besarnya kayak burung elang Tapi mbak waktu itu saya gak liat apa-apa kok mbak Mas saya gak liat Kan kita cuma berjalan dua itu bareng ya Ya bukannya apa-apa Cuma kan pas waktu pulang penelusuran kan gak ada apa-apa gelo Iya mas jadi waktu itu saya tuh melihat burung Itu tuh mukanya kayak burung hantu Tapi itu besar banget mas Besar apa mbak? Kayak burung elang gitu Elang? Dan pas kita jalan Dia tuh ngeliatin kita terus Tapi kebeneran mbak saya yang gak liat itu mbak Oh iya Dia tuh posisinya tuh di pohon kelapa itu mas Pohon kelapa yang mana mbak? Yang ini mas Yang mati ini mas Oh iya mbak Kemarin kita juga lewat sini ya mbak Iya Jadi dia tuh langsung berhenti disitu kan Dia tuh kayak pas kita jalan Dia tuh ngeliatin kita terus Terus? Dan setelah itu tuh saya tuh kayak merasakan Ada yang ngikutin kita mas Ada yang ngikutin kita? Iya mas Serius mbak? Iya Dan itu tuh ngikutin Sampai saya sampai rumah Sampai rumah? Iya mas Tapi kok saya ngerasa gak gak diikutin ya mbak? Iya jadi pas saya pulang ke rumah Kayak ada yang ngikutin saya gitu ya Tapi mbak Dewi gak digangguin kan mbak? Ataupun ditaruh kayak gitu mbak? Alhamdulillah gak sih Cuma mungkin itu perasaan saya aja sih Jadi burung itu disini Burung itu mukanya kayak burung hantu Tapi besar kayak burung lang gitu mas Disini nih Warnanya kayak kecoklatan gitu Tapi menurut mbak Dewi itu burung beneran atau burung gaib mbak? Atau hal apa itu nge mbak? Ya bisa jadi Itu kayak burung jadi-jadian gitu ya mas ya Burung jadi-jadian? Iya Iya mas Maksudnya itu Rosok menyamar atau siluman mbak? Bisa jadi kayak gitu mas Astaghfirullahaladzim Makanya saya penasaran sama teman ini juga Kali ini kita akan mesen disini Ayo mas kita jalan Iya mbak Hati-hati ya mas Lul Tapi waktu saya denger cerita mbak Dewi Saya jadi merinding disini mbak Iya Jadi gak takut loh mbak Aduh emang disini tuh auranya tuh Sangat kuat sekali ya mas ya Waktu kemana sih Biasa aja sih mbak Tapi sekarang udah Beda-beda ya Kayak ada yang aneh disini mbak Astaghfirullahaladzim Itu daunnya tuh pada gerak-gerak sedih loh mas Mana mbak? Itu mas Oh iya mbak Pada tuh gak ada angin ya Jujurnya juga dingin banget disini ya mas ya Dingin ini mbak Udah malam mbak Iya Tapi mbak Dewi disini udah ngeliat apa mbak? Atau burung itu terlihat lagi apa enggak mbak? Enggak sih Cuma saya tuh merasakan Banyak banget aura negatif disini mas Banyak banget Iya Jadi kemungkinan betul disini tuh Auranya tuh negatif semua mas Tapi ada yang baik Ada yang positif enggak mbak? Ada sih Ada yang baik juga Tapi kebanyakan disini tuh Auranya negatif Jadi kebanyakan yang jahat ya mbak? Iya mas Kita virulasiin Disini tuh auranya tuh Banyak banget Disekitaran sini Di sini? Iya mas Tapi Kita lihat Ini emang Kayak masih rumpun gitu ya mas ya? Iya Kita virulasiin Tapi mbak Dewi enggak pas Waktu kita pulang Itu kan di jalan sini kan Kita sering kayak Ada yang jatuh-jatuh gitu loh mbak Kita lihat penda jatuh Iya kalau Itu tuh awalnya Kita pikir angin gitu kan Awalnya juga angin mbak Tapi Tapi ternyata ini tuh Banyak potensi sih ya mas ya Banyak banget mbak Soalnya kalau di BGB kan Enggak mungkin kalau ada penda jatuh Kayak buah atau apa ini tuh Berkali-kali mbak Waktu kita pulang Waktu itu mbak Astagfirullahalzim Astagfirullahalzim Baru cuma dibilangin mbak Iya Dia tuh sebenernya tau mas Kita datang kesini mas Astagfirullahalzim Mas disitu tuh ada apa mas? Hah? Dimana mbak? Itu tuh Saya kayak melihat Sosok kayak remang-remang gitu Kayak bayangan gitu Dimana mbak? Di antara poni tuh mas Sok apa itu mbak? Tapi saya enggak lihat loh mbak Itu tuh cuma bayangan aja sih mas Bayangan aja Disitu tuh Itu lagi ngapa disitu mbak? Dia tuh lagi berdiri disitu mas Berdiri? Iya Astagfirullahalzim Dia emang hilang mas Menghilang? Iya mas Dia udah hilang Tadi dia tuh disitu tuh Sosoknya tuh disitu Tapi dia tuh sok bayangan ajaan mbak Belum tau ya Karena tadi tuh cuma baru remang-remang gitu Enggak jelas banget Soalnya dari auranya gimana mbak? Astagfirullahalzim mbak Dengar ke mbak? Astagfirullahalzim Itu tuh suaranya Astagfirullahalzim Suaranya tuh kayak dari sana ya mas ya Sampai kenceng sekali Iya mas Di sana mbak? Iya mas Astagfirullahalzim Itu tadi kayaknya suara ketawan mbak Iya mas Itu tuh ketawanya tuh di atas sana Di atas itu ya mbak? Iya Astagfirullahalzim Itu mas ada sosok mas Hah? Ada sosok? Iya mas Coba ayo menekan mas Sosok dimana mbak? Ini mas Di sebelah poni kelapa ini mas Sosok apa sih mbak? Itu ada perempuan Tapi saya gak lihat apa-apa kok mbak Itu tuh ada perempuan lagi Lagi berdiri gitu ya mas ya Dia tuh sambil nyender Nyender di poni kelapa itu Poni kelapa yang mana mbak? Poni kelapa ini Oh yang ini mbak Iya mas Tapi gak keliatan di kamera sih mbak Nanti coba saya ajak interaksi dulu ya mas ya Iya mbak Apa benar makhluk ini Yang waktu itu saya lihat yang jadi burung itu Coba aja tanyain mbak Coba tau dia mbak Iya iya Assalamualaikum Dia Dia kok gak mau jawab ya mas ya Gak mau jawab mbak Iya Dia tuh kayak Lihat kesini Tapi mukanya tuh kayak Sinis gitu tau gak sih mas Mukanya sinis gitu Oh kayaknya gak suka ya mbak Iya Astagfirullah sih Apa kamu yang Waktu itu jadi burung disitu Yang saya lihat Oh bukan mas Bukan mbak Iya Lalu siapa Siapa yang waktu itu Jadi burung disitu Oh ternyata itu ada sosok lain mas Sosok lain mbak Iya Ada sosok lain yang lebih kuat dari ini Dan kata Sosok ini tuh Sosok itu mas Yang sering ganggu Emang disini tuh Sosoknya tuh pada Jail-jail banget Banyak banget ya mas Yang usil Iya Jadi kalau setiap daya yang lewat Itu udah pasti diganggui mas Pasti ya mbak Iya Dia tuh emang jail sekali mas Termasuk yang di Kewon kelapa ini gak mbak Dia tuh juga Tapi yang sering jail Itu yang satunya lagi mas Yang jadi burung mbak Iya mas Itu tuh yang saya lihat Yang waktu itu disertai Disana ya Iya ya mbak Astagfirullah sih Tapi Kan Jadi Ini ya mbak Burung itu Kan disitu Iya Jangan dia tuh Anak buahnya kali mbak Iya Bisa jadi mas Tapi Tadi dia tuh gak mau ngomong sih Dia harus pergi gitu Dia cuma ngasih tau Kalau yang waktu itu Burung itu tuh bukan dia Bukan dia Iya Dia emang jail disini Dia emang Tempatnya tuh di pohon kelapa ini Iya Yang jail itu Katanya ada sosok lain mas Ada yang lain juga mbak Iya Jadi Kalau saya lihat itu Disini tuh banyak mas sosok Semua sosok ada disini Iya Kayak ada pocong gitu gitu Ada sosok ditampung Gendraw itu ada disini Jadi banyak buah disini ya mbak Iya Disini tuh semua sosok tuh ada mas Iya Tapi yang paling jelas itu Yang diceritain jadi burung tadi mbak Iya Kalau kata sosok yang tadi tuh Yang jadi burungnya Saya lihat waktu itu Emang sosok yang putih itu mas Sosok putih mbak Iya Dia paling jahat ternyata Iya Dia tuh paling jahat Paling usil Paling jail Astagfirullah Dia tuh suka banget Jailin orang-orang yang lewat Di sekitar sini mas Iya mbak Disini emang terkenal Kali yang gitu ya mbak Iya juga Kata warga sekitar Emang tempat ini tuh Yang paling Rawan horror gitu Angker gitu lah ya Karena emang disini tuh Semua sosok tuh ada mas Kumpli si emang disini ya mbak Iya disini tuh semua sosok tuh ada Kan biasanya di sebuah tempat kan Kayak Satu gitu ya Satu dua Astagfirullahaladzim 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 mas Mas itu ada apa mas di belakang pohon itu mas Pohon pisang mas Pohon pisang mbak Iya Astagfirullahaladzim Itu tuh ada pocong mas Pocong? Iya mas Coba disini mas kelihatan gak mas Ntar dulu Ntar dulu Astagfirullahaladzim Pohon pisang ini mbak Iya mas Tapi ini gak ada apa-apa loh mbak Itu mas Di belakang pohon pisang itu Di sebelahnya pohon Pohon cingung gitu mas Disinian mbak Iya Disitu Itu lagi beri disitu mas Disitu mbak tapi gak kelihatan di kamera mbak Astagfirullahaladzim dia udah pergi mas Hah? Udah pergi mbak? Iya mas Astagfirullahaladzim 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 Dia kayaknya sosok yang tadi mas Yang tadi mbak? Iya Kan disitu Saya tuh merasakan Aura yang sangat negatif sekali mas Kenceng sekali disini mas Kenceng banget mbak Iya mas disitu mas Gimana mbak? Astagfirullahaladzim Kok di ponkis itu gerak-gerak mbak? Iya mas Saya tuh merasakan aura yang sangat kuat sekali disini mas Astagfirullahaladzim Auranya sangat kuat sekali disini mas Astagfirullahaladzim Tau mbak Masih tau apa mas? Mana mbak? Dibagi disini Astagfirullahaladzim Dia tuh tau-tau mas Tau-tau mbak? Iya Ini tuh sosok yang waktu itu jadi burung atau bukan ya Coba saya tanyakan dulu Astagfirullahaladzim Apa kamu yang waktu itu jadi burung yang saya lihat disana? Iya mas Jadi sosok ini tuh Yang waktu itu pas kita pulang Dia tuh yang jadi burung mas Iya mbak Iya tertanyaan sosok ini Jadi sosok ini tuh yang paling jahil disini Paling jahil mbak Iya mas Astagfirullahaladzim Oh yang disini sama sosok yang tadi ya mbak? Iya mas Dia tuh tau-tau terus ya mas ya Iya ini mbak Dia tuh yang paling jahil dan paling kuat disini mas Astagfirullahaladzim Iya Hati hati mbak Astagfirullahaladzim Kamu kenapa gak keluarga sekitar sini? Dia tuh tau-tau terus mas Astagfirullahaladzim Bikin takut mbak Iya Jadi dia tuh emang Dia tuh emang udah asli Disini ada disini Jadi katanya dia Sebelum ada jalan ini Dia tuh udah disini mas Jadi Dia tuh emang suka jahil Jahil sama warga Dan orang yang lewat sini mas Astagfirullahaladzim Iya mas Astagfirullahaladzim Dibawahnya dia mbak Iya dia tuh jahil sekali mas Oke Kamu tuh gak boleh jahil ya Kasian warga yang sekitar sini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dia tetep gak mau mas Dia tetep gak mau pergi Dan dia tetep mau jahilin Orang sekitar sini mas Tetep mbak Iya karena Dia tuh makhluknya tuh Sangat jahil sekali mas Astagfirullahaladzim Dia tau-tau terus mas Iya nih mbak Dia gak memberitik ketawanya mbak Iya Setelah Mana ketawanya aneh lagi mbak Iya mas Coba saya Tepatau ketawanya mbak Saya usir dulu ya mas ya Ini mau diusir beneran mbak Iya Kamu tuh gak boleh Ganggu warga sekitar sini ya Bismillahirrahmanirrahim Kamu tuh pergi Pergi dari sini Astagfirullahaladzim 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 Bapak Dewi gak apa kak Gak apa mas Dia nyerang saya mas Astagfirullahaladzim Betul gak apa mbak Gak apa mas Dia tuh Dia tuh marah mas Dia tuh gak mau pergi mas Gak mau pergi mbak Iya mas Karena dia tuh emang Sukanya tuh Ngejahilin warga sekitar sini ya mas ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terus ini gimana mbak Dia gak mau pergi mbak Kamu kenapa gak mau pergi dari sini Astagfirullahaladzim Dia ketawa-tawa terus mas Iya ini mbak Astagfirullahaladzim Kenapa kamu gak mau pergi Dia emang rumahnya tuh disini katanya mas Di yang Kita gak boleh biarin dia disini mbak Iya kamu tuh kalau disini Ya gak boleh jahil Astagfirullahaladzim Dia tetep ketawa-ketawa aja mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kamu boleh disini Tapi kamu gak boleh jahil Dan gak boleh ganggu warga sekitar sini Kasian warga sekitar sini lewat Gara-gara kamu Dia tuh jadi takut lewat sini Iya tuh Dia tau Kau bisa gangguin warga sekitar sini Kasian warga sekitar sini Astagfirullahaladzim Dia tetep gak mau mas Dia malah tetep ketawa-ketawa gitu mas Tawanya kayak gitu ya mas ya Astagfirullahaladzim Oke pemirsa Bantu doa ya Saya akan mengusir paksa Makhluk ini Biar dia tuh gak ganggu warga sekitar juga Kasian ya mas ya Iya mbak Bantu doa ya pemirsa Bantu doa ya mas ya mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayo mbak Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Iya Dia udah menghilang mbak Iya mas Dia udah menghilang mas Terkara sana mas Ini disini kan mbak Iya Coba naik ke atas ya Tadi tuh Bismillahirrahmanirrahim Soalnya tuh disini ya Dan dia tuh langsung terbang ke atas sana mas Ke atas itu mbak Iya mas Oke Jadi semoga aja Makhluk itu tuh Gak gangguin warga sekitar lagi Dan gak datang lagi kesini ya mas ya Iya mbak Jadi biar warga yang lewat situ tuh aman mas Iya mbak Aman dan gak digangguin Sama makhluk-makhluk tadi Jadi sosok tadi tuh yang paling kuat mas Paling kuat disini ya mbak Iya Paling kuat disini Dan dia tuh yang paling jahil juga Oke Oke Semoga aja Semoga aja jalan ini aman Dan Iya gak kesini lagi Moga aja ya mbak Iya warga yang melintas juga Gak dijahilin lagi Sama sosok-sosok yang ada disini Iya mbak Oke Oke Saya tutup dulu pulusan kali ini Mohon maaf jika ada salah kata Saya dan mas Bawul kameramen Mudah diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo mas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.